selanjutnya kita akan pelajari cara representasi grafnya kenapa kita perlu merepresentasi graf merepresentasikan graf dengan bentuk lain salah satunya adalah karena kita mau ngeproses dia di dalam komputer maka kita gak bisa apa namanya nyimpen dalam bentuk gambarnya doang ya kalau analisis gambar itu suatu tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi ya makanya itu kita sederhanakan jadi poin-poinnya graf itu bisa kita yang udah kita pelajari sebelumnya ya graf itu bisa kita tuliskan pakai gambar atau kita bisa tuliskan relasi-relasinya ya V nya apa aja E nya apa aja dari ini dari relasi dari kimpunan V dan E ini maka kita bisa bikin grafnya lagi ya di dalam komputer juga seperti itu ada tipe data graf tipe data bentukan ya yang dia menyimpan kimpunan V dan kimpunan E nya ya dari situ nanti akan kelihatan grafnya seperti apa dan pas ditampilkan ke teman-teman buat diinteraksi atau apa itu baru nanti digambarkan ya tapi nyimpan di dalam komputernya bukan dalam bentuk gambar itu tapi dalam informasi ini B dan E nya nah ada cara lain yang digunakan untuk nyimpan nyimpan graf juga apa ada tiga yang akan kita pelajari lagi yaitu matriks ketetanggaan ya matriks bersisian dan daftar ketetanggaan matriks ketetanggaan adjacency matrix ya matriks bersisian itu insidensi matrix ya sama daftar ketetanggaan adjacency list gitu ya adjacency itu apa ya dia bertetangga kapan dia bertetangga kalau misalnya ada sisi yang menghubungkan dua buah titik tersebut yaitu bertetangga insidensi itu apa insidensi itu bertumpu ya cuma disini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya matriks bersisian bukan matriks bertumpuan ya sisi bertumpu kepada dua titik dia nanti akan ditandai kalau misalnya apa namanya sisinya bertumpu ke titik tersebut kita bikin matriksnya gimana bikin matriksnya pertama untuk matriks ketetanggaan ya untuk membuat matriks ketetanggaan kita perlu apa namanya menuliskan dalam bentuk baris dan kolom kan matriks soalnya nah tiap-tiap barisnya itu adalah titik-titik pada grafnya tiap kolom juga sama itu adalah titik-titik pada grafnya jadi kalau kita punya graf yang ukurannya yang ordernya 5 ya dia punya 5 titik ya maka kita akan punya matriks 5x5 ya dimana tiap-tiap elemen dari matriksnya itu kita kasih nilai 1 atau 0 ya kita kasih nilai 1 kalau misalnya titik i bertetangga dengan titik j ya dia dikasih nilai 0 kalau tidak bertetangga titik i j nya yang mana ya nanti tiap baris itu akan kita apa namanya kaitkan dengan masing-masing titik ya nanti dari matriks ketetanggaan ini maka kita akan punya apa namanya properti yang menarik ya dari matriksnya apa derajatnya ya derajat tiap barisnya atau tiap kolomnya eh derajat tiap titiknya itu sama kayak jumlah nilai matriks di tiap baris atau tiap kolomnya ya dengan catatan bahwa ini graf sederhana kalau misalnya grafnya graf tidak sederhana ya terutama yang ada loopnya itu penulisannya agak sedikit berbeda ya untuk penulisan loop sendiri itu kan berarti nanti dia ada di diagonal ya ada yang menuliskan 1 untuk loop ada yang menuliskan 2 untuk loop ya masing-masing punya dasar yang nulisin 1 dasarnya adalah karena ya memang cuma ada satu sisi yang yang apa namanya ber yang nempel ke situ ke titik itu nah cuma oh sorry cuma ini gak konsisten nanti jadinya dengan sifat yang tadi bahwa kalau mungkin kita jumlahkan tiap baris ya itu hasilnya ada derajatnya karena loop satu loop berkontribusi terhadap dua buah derajat gak konsisten disitu gitu ada yang menuliskan 2 untuk mengkonsisten mengkonsistenkan hal tersebut tapi nanti properti dari ketetanggaannya jadi berubah gitu kenapa A dengan A ya bertetangganya lewat satu sisi kan sebenarnya gitu kalau saya saya pakai yang satu karena kalau misalnya untuk representasi yang selanjutnya matriks ketetanggaan ini nanti kita bisa pakai jadi perkalian perkalian matriks misal matriks ketetanggaan itu kita sebut A ya ya ini menunjukkan ketetanggaan dari grafnya nah A kwadrat kalau misalnya loopnya itu kita hitung satu itu akan punya properti yang menarik lagi apa A kwadrat ini akan menunjukkan berapa banyak path ya berapa banyak path yang bisa dicapai dari titik tertentu ke titik yang lain gitu ya nanti kita coba boleh lah ya yang panjangnya dua karena A nya kwadrat terus nanti kalau kita kalikan dengan A lagi maka kita bisa dapat path yang panjangnya tiga ada berapa banyak path yang panjangnya tiga dan seterusnya ya nah itu menarik gimana cara bikinnya kita coba lihat misal kita punya matriks kayak yang di kanan ini ah matriks graf sorry misal kita punya graf kayak yang di kanan grafnya graf ganda kenapa graf ganda karena karena W dan X dihubungkan oleh lebih dari satu sisi kita lihat titiknya apa aja sisinya apa aja oh titiknya ada 5 BWXZ sisinya ada 7 A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G gitu nah untuk bikin matriks ketetanggaan yang kita butuhkan adalah berapa banyak titiknya karena titiknya 5 maka kita bikin matriks 5x5 tiap-tiap baris tiap-tiap baris dan tiap-tiap kolom dari matriksnya itu mewakili titik ya baris pertama disini kita tulis dia mewakili titik V baris kedua W, X, Y, Z dan seterusnya gitu ya kurutannya boleh beda gak? boleh karena graf ini sebenarnya dia yang manapun yang mau dituliskan duluan gak masalah ya nah ini kebetulan aja karena namanya dengan abjad ya kita urutkan berdasarkan abjadnya gak apa-apa kolom juga kayak gitu ya konsisten aja kalau ini urutannya seperti ini yang atas juga urutannya sama gitu aja nah gimana kita ngisi nilainya ya kita ngisi nilainya seperti ini baris pertama jadi 0, 1, 0, 0, 1 kenapa? V dengan V tidak bertetangga gak ada loop disini V dengan W ada ya dia bertetangga lewat sisi A V dengan X V dengan Y gak ada V dengan Z ada dia bertetangga dengan sisi D makanya yang keisi dengan nilai 1 hanya BW dan BZ BW dan BZ ya terus lanjut yang baris keduanya waktu kita ngisi nilai W kita ngisi nilai sama W dengan V kan tadi bertetangga ya W dengan X juga bertetangga tapi dia bertetangga lewat dua buah sisi makanya disini kita tuliskan dua untuk graph ganda seperti ini W dengan Z satu dia lewat F ya nah kalau kita lengkapi kita dapat kayak gini ya yang ini boleh kita hapus boleh kita apa namanya biarin kita taruh kita taruh informasinya ini disini label ini tetap kita taruh itu gak apa-apa untuk nunjukin bahwa oh ya baris pertama itu untuk apa baris kedua untuk apa ya boleh ini dihapus pun gak masalah gitu karena yang kita butuhkan adalah matrixnya ya matrixnya ini yang penting labelnya itu cuma tambahan informasi aja gitu ya contoh lain misal kita punya graph 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 apa ya inilah A B C D E ya gimana matrixnya tetanggaannya ada yang mau nuliskan di depan oke siapa yang mau disini ada 82 mahasiswa ya atau step by step lah matrix yang kita punya ukurannya berapa matrix ketanggaan yang kita punya untuk merepresentasikan graph ini ukurannya berapa 5 x 5 ya pak 5 x 5 betul karena dia punya 5 titik ya 5 x 5 5 x 5 ini tiap-tiap baris akan mewakili akan mewakili tiap-tiap titiknya ok lah anggap baris pertama A B C D E ya kolomnya juga sama konsisten aja itu nah terus ketetanggaannya gimana ya kita tuliskan A dengan A 0 bertetangga nggak nggak bertetangga makanya 0 A dengan B 0 0 A dengan C 1 1 A dengan D 0 0 A dengan E 1 1 oke B-nya dengan A 0 B dengan B 0 0 B dengan C 1 0 0 0 B dengan C kan nggak ada nih B dengan D 1 1 1 1 oke C-nya coba sebutin 55-nya aja 0 0 1 1 1 1 1 1 C A 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 oke udah ini ya oke betul ya B bertetangga dengan B dan E oke C-nya bertetangga dengan A dan E oke ya E-nya bertetangga dengan semua selain dirinya sendiri oke sip ini betul ini adalah matriks ketetanggaannya matriks ketetanggaan ya nah propertinya apa dari sini dari graphnya kan kita bisa lihat derajatnya kan oh E itu derajatnya 4 D itu derajatnya 2 C itu derajatnya 2 B2 A itu 2 gitu kalau kita melihat dari baris per baris atau kolom per kolomnya ya itu ini jumlahnya 2 A itu 2 betul B itu jumlahnya 2 B itu 2 C 2 juga ya D 2 juga E 4 ya tiap kolom juga sama 2 2 2 2 4 ya kan sesuai dengan derajat graphnya yang kita punya ya terus bentuk lain yang menarik lagi apa ini matriks ini adalah matrik matriks matriks maksudnya simetri apa kalau kita ambil diagonal utama yang di sebelah bawah sama sebelah atas itu saling itu saling apa namanya mirip ya ujung sini sama ujung sini ujung sini sama ujung sini gitu ya itu sama itu matrik simetri ya kalau kita transposkan sama nilainya sama ya karena kalau kita transpos ya tetap ABCDE ABCDE juga kan representasinya ya makanya tidak terlalu apa namanya ngaruk di situ itu matrik ketetanggaan setelah matrik ketetanggaan kita punya matrik bersisian ya apa itu matrik bersisian ya ini adalah sebuah matrik yang kita pakai untuk melihat hubungan antara titik-titik pada graph dengan sisinya gitu kalau tadi kan titik dengan titik bertetangga gitu kalau ini titik dengan sisi gitu nah cara bikinnya gimana ya kita bikin sebuah matrik yang ukurannya sesuai dengan titik kali sisinya tiap-tiap baris itu mewakili titik yang ada ya tiap-tiap kolom itu mewakili sisinya misinya ya sama dia kasih kita kasih nilai 1 di elemen matriknya kalau misalnya sisinya bertumbuh pada titik tersebut kita kasih 0 kalau tidak bertumbuh ya contoh masih graph yang sama ya ada 5 titik ada 7 sisi maka kita bikin matrik ukurannya berapa baris itu mewakili titik kolom itu mewakili sisi kalau misalnya kondisinya kayak gini maka ukuran matriksnya berapa ayo 5 x 7 betul 5 x 7 ya ada 5 titik ada 7 kolom dan ordonya matrik itu kan baris dulu yang disebutin kita bikin matrik 5 x 7 tiap-tiap baris itu adalah titik tiap-tiap kolom adalah sisinya terus kita isi nilainya v dengan a oh iya ada v dengan a itu bertumpuan a nya a bertumpu ke v oke dari 1 dengan b enggak ya dengan c enggak juga dengan d iya gitu ya 1 disini ya dengan e dengan f dengan g enggak maka ini lanjut lagi kita lengkapi langsung sampai bawah kayak gini ya w itu bertumpu yang w itu ditumpu oleh a b g sama f maka w a ada w b ada w g ada w f ada ya yang lain juga sama kayak gitu nah properti yang menarik dari ini apa ya jumlah tiap-tiap kolom itu 2 kenapa 2 ya kan 1 sisi itu apa namanya berkontribusi ke 2 2 titik bisa titik yang sama bisa titik yang berbeda ini berlaku untuk sisi yang biasa doang kalau loop enggak selain loop ya kalau loop maka jumlahnya 1 jumlah-jumlah jumlah elemen tiap barisnya itu sama dengan jumlah derajatnya gitu karena berapa sisi yang bertumpu ke dia itu kelihatan disini kecuali loop lagi tadi ya loop ini emang apa namanya sedikit istimewa gitu banyak pengecualian disitu ya makanya kalau untuk graf sederhana itu apa namanya hal itu enggak diper enggak dipertimbangkan karena di graf sederhana enggak ada loop ya nah ini propertinya labelnya bisa dihapus yang ini yang atas atau yang sampingnya itu label aja itu bisa kita hapus karena yang kita butuhkan adalah matrixnya oke nah sekarang kita akan coba pakai graf yang tadi yang kita bikin di whiteboard ini aku kecilin dulu ya supaya cukup kalau widinya ke atas oke ya kita 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 selamat menikmati selamat menikmati ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ya? 7 6 6 doang anggaplah sisi apa ya J dari J lah J dari K aja K L M N O sama P ini sisinya kita bisa tuliskan ini atau nanti kalau kita mau apa namanya nuliskan pakai pasangan pasangan titiknya juga gak apa-apa kita bikin aja dulu lah untuk matrixnya ukurannya 5 x 6 karena ada 5 titik 6 sisi A B C D E ya sisinya apa aja ada K L L N N O P ini ya kalau ada yang kurang bilang aja ya ini atau kita boleh nuliskan sisinya label sisinya pakai pasangan pasangan titiknya oh sisi yang ini sisi yang ini apa ini adalah sisi DE gitu sisi yang ini sisi apa sisi AE gitu ya dan seterusnya itu boleh disini aku pakai namanya aja oke A dengan K 0 0 A dengan L 0 0 A dengan M 0 N 1 1 O 1 P 0 0 oke ya B nya sebutin aja berapa 0 0 0 0 1 0 0 H 1 P P 1 1 oke C yang lain mana suaranya 0 ditulisin di chat juga boleh ya misalnya oh iya C nya oh iya C nya C C C C C C C 0 L 1 1 M 0 N 0 1 1 P 0 oke tambangan ya D 1 0 kecepatan aku ya 0 terus 0 0 0 P nya 1 1 sip A A E 1 1 0 1 1 0 dengan 0 0 0 P P 0 0 ini ya sip atau ya suara apa tuh kirain ada yang resin atau apa oke ini adalah matrix bersisiannya ya kita bisa tuliskan seperti ini ya dari mana kita tahu bahwa ini benar ya tinggal dicek aja tadi kan kalau misalnya kita jumlahkan tiap kolomnya itu jumlahnya 2 oke K2 K jumlahnya 2 betul dia bertumpunya ke D dan E ya kan K itu bertumpu dengan D dan E oke betul 1 yang L jumlahnya 2 juga bertumpu dengan C dan E yang L C dan E oke gitu ya yang M 2 B dan E betul N A dan E oke O nya itu dengan A dan C oke P nya dengan B dan D B dan D P oke sip ini benar nah kita juga bisa ngecek per barisnya kalau per baris cuma kan gak kelihatan apa namanya sisi mananya kita bisa cek itu juga ya 22224 oke ini adalah matrix bersisian ya daftar ketentanggaan daftar ketentanggaan atau senarai ketentanggaan ya list ya daftar ketentangan ini bukan bentuk matrix tapi bentuk list ya makanya bisa kita buat dalam bentuk tabel tabel 2 buah kolom 2 kolom itu informasi apa aja yang kita taruh disitu kolom pertama itu adalah titik-titik pada grafnya ya titik A, titik B, titik C, D, titik E berapa banyak titiknya berarti kita punya sekian banyak baris untuk menuliskan informasi tersebut kolom keduanya berisi daftar titik yang bertentangga dengan titik di kolom pertama ya daftar titik jadi kita tuliskan titik-titiknya yang bertentangga dengan titik yang ada di kolom pertama baris yang sama ya kalau misalnya graf ganda gimana graf ganda ya tulis aja 2 kali karena si titik tersebut bertentangga dengan titik itu 2 kali ya melalui sisi yang berbeda gitu oke nah gimana contohnya ini contohnya masih graf yang sama kita akan coba lihat sini ada 5 titik C, B, W, X, Y, Z maka kita buat tabel dengan 2 kolom kolomnya adalah V kolom untuk titik dan kolom untuk tetangga tetangga ini maksudnya adalah tetangganya si titik yang ada di kolom pertama ya baris pertama V tetangganya V apa aja W dan Z oke W dan Z maka kita tuliskan W dan Z disitu tetangganya W tetangganya W adalah maaf sebentar ya ini jangan-jangan ada aplikasi yang kebuka aku stop share dulu deh sebentar aku cek mohon maaf kita lanjutkan terkait dengan daftar tetanggaan ya W bertetangga dengan 3 titik sebenarnya apa X A dan Z ya sebentar deh aku konfirmasi suaranya kedengeran sampai sana gak ada kedengeran pak ada kayak apa bel gitu turun ada ya kok masih ada ya ditutup semua padahal yaudah oke lah baik si W ini bertetangga dengan 3 titik sebenarnya ya X V sama Z tapi dia bertetangga dengan X nya 2 kali lewat W dan lewat B eh lewat G sama lewat B maka disini kita tuliskan 4 ya bertetangga dengan V dengan X dengan X dengan Z ya X juga bertetangga dengan 2 titik tapi W nya 2 kali ya W W Y dan seterusnya ya ini eh apa namanya daftar ketetanggaan atau bahasa lain bahasa Indonesia lainnya adalah senarai ketetanggaan ya senarai itu daftar juga nah kita akan coba pakai graf yang ini gimana daftar ketetanggaannya ya kita siapin 2 kolom ya kolom pertama untuk titiknya ya kolom kedua untuk tetangganya dia kita akan tuliskan semua tetangganya di kolom kedua ini titiknya ada apa aja A, B, C, D, E nah tetangganya si A ada E sama C ya kan kita tuliskan E dan C disini yang kita tuliskan titiknya ya bukan sisinya O, A ditumpu oleh N sama O gitu ya oke betul gitu tapi yang kita butuhkan disini adalah titiknya apa aja yang jadi tetangganya si A itu titiknya kita tulis seperti ini B tetangganya E E D D oke E dan D mau ditulis D dan E juga gak masalah ya C A dan E ya D E sama B E dan B oke E D A A D C D ya ini kan semua titik lainnya kan A B C D kan yang benar-benar sama E oke kita tuliskan urutannya gak sama pun gak masalah ya ya anggap aja kayak kita kita mau nanya di rumah nih tetanggamu siapa aja gitu ya kita nyebutin dari yang paling hafal dulu kan oh 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 Pak Michael gitu Pak Peter gitu Bu Margaret itu disebutin satu-satunya gak urut gak urut rumahnya kan rumahnya diurutin dari yang paling pojok dulu gitu kan atau yang paling dekat dulu kan tapi ya kita nyebutin lebih bebas lah ya ini adalah daftar ketetanggaan ya oke nah tiga hal ini yang nanti akan penting untuk kita gunakan kita untuk representasikan apa namanya sebuah graph dalam notasi-notasi ini karena ini bentuknya cuma informasi apa namanya ini aja informasi titik sama sisinya aja kan sebenarnya itu untuk nyimpen lebih hemat memori juga ya di dalam komputer buat ngeproses juga bisa lebih enak untuk beberapa kasus ada kasus yang lebih enak kalau kita pakai matriks ini ada kasus yang lebih enak kalau kita pakai matriks ini ada kasus yang lebih enak kalau kita pakai yang ini ada kasus yang lebih enak kalau kita pakai V sama E yang standar gitu ya kimpunan titiknya adalah A, B, C, D, E kimpunan sisinya adalah K, L, M, N, O, P cuma kalau kayak gini kan informasi relasinya nggak ketahuan tuh K-nya apa aja L-nya bertumbuh kemana aja makanya untuk sisi B, A-nya kita tuliskan pasangan titiknya K itu ke D, E M ke B, N itu ke A, O itu ke A, C, O itu ke A, C, T, ke B, D, Sip, Betul, B, D, E, 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 E Ada pertanyaan sampai sini?